Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sampai NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai wacana penundaan pemilu Berbagai pihak ada yang mendukung, ada yang menolak terkait wacana penundaan pemilu 2024 Kenapa begitu? Karena pemilu itu digelar setiap 5 tahun sekali dan itu sudah ada aturannya Bahkan jabatan presiden itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jadi wacana ini menimbulkan prokontra dan cenderung untuk gaduh teman-teman Dan bahkan kemarin Benika Harman, politisi dari Partai Demokrat ini menyindir orang-orang istana Yang ini terkait dengan wacana pemilu 2024 Dan kalau kita baca berita hari ini teman-teman, ini sangat mencengangkan terkait pernyataan Apa yang disampaikan oleh Luhut Bin Sarpanjaitan mengenai wacana penundaan pemilu 2024 Katanya beberapa kader partai politik ini mendukung terkait pemilu ditundaan Misalkan kader dari Demokrat, kader dari Gerindra, kader dari PDIP Ini banyak yang mendukung pemilu ditundaan Ini kata dari Luhut Bin Sarpanjaitan Berarti Luhut ini sekenakan mengamini terkait wacana pemilu itu memang dari masyarakat dari rakyat Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya apa yang disampaikan Luhut Bin Sarpanjaitan Kita baca berita teman-teman dari CNN Indonesia Luhut klaim pemilih Demokrat Gerindra PDIP dukung pemilu ditunda Ini klaim dari Luhut Bin Sarpanjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menkon Marves Luhut Bin Sarpanjaitan Mengklaim pemilih Partai Demokrat Gerindra PDIP mendukung usulan pemilu 2024 ditunda Dan perpanjangan masa jabatan presiden Ini yang disampaikan Luhut teman-teman Berarti memang apa yang disampaikan Benny Kaharman kemarin ada benarnya Ada pihak istana yang ini ada kaitannya dengan wacana penundaan pemilu 2024 Luhut bicara demikian didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial Sejauh ini Demokrat Gerindra dan PDIP menyatakan nolak usulan penundaan pemilu 2024 Nah itu yang rakyat ngomong Nah ini kan cerok ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat Ada di Partai Gerindra Ada yang di PDIP Ada yang di PKP Ada yang di Kulukar Dimana-mana kan cerok ini Kata Luhut dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corpusar Jumat 11 Maret 2022 Big data itu ucapnya menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi Luhut mengklaim rakyat tak mau uang 110 triliun dipakai untuk penyelenggaraan pemilu Wow Rakyat ini tidak mau 110 triliun digunakan untuk pemilu Hebat ini kata Luhut Binsar Panjaitan teman-teman Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi Persoalan wajaran itu dibujudkan atau tidak nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang pasal jadwal pemilu Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana nanti bilang DPR gimana MPR bagaimana Iya kan konstitusi yang bikin itu ya harus ditaati presiden Konstitusi yang memerintah presiden siapapun presidennya ucap Luhut Jadi ini sebenarnya wacana pemilu ditunda itu Atas suara rakyat atau atas suara pejabat Ini yang kita masih bertanya-tanya teman-teman Kalau rakyat yang 110 juta itu rakyat siapa rakyat yang mana Ini kan hanya klaim teman-teman Jadi ini belum bisa ditelusuri sesuai data dan fakta Ini kan masih klaim 110 juta Dari mana dia tahu katanya dari percakapan di media sosial Padahal kalau kita lihat teman-teman Banyak masyarakat yang tetap pada pendiriannya Sesuai dengan konstitusi bahwa tiap 5 tahun digelar pemilu Tetapi saya tidak tahu teman-teman apakah ini benar Apa yang disampaikan Lut Bin Sar Panjaitan Katanya ada 110 juta masyarakat yang tidak ingin pemilu digelar di 2004 Dan ingin ditunda Karena tidak mau uang 110 juta itu digunakan untuk diselenggarakan pemilu Pada saat sedang pandemi COVID-19 Wacana penundaan pemilu 2024 Usai sejumlah ketahumum partai politik mengusulkan itu Diawali pernyataan ketahumum PKB Mohaimin Eskandar Lalu diikuti ketahumum Pan Zulkifli Hasan Dan ketahumum Gulkar Erlanggar Tarto Mereka mengklaim masyarakat tidak ingin pemulihan ekonomi pasca pandemi terganggu Jika pemungutan suara digelar 14 Februari 2024 Sumber CNN Indonesia.com membeberkan bahwa sebenarnya Menko Marves Lut Bin Sar Panjaitan dibalik desain wacana penundaan pemilu 2024 Sumber itu menyebut Lut meminta sejumlah ketahumum partai politik Untuk bicara di hadapan publik tentang dukungannya menunda pemilu Juru bicara Lut Bin Sar Panjaitan Yaitu Jody Mahar di lantas angkat suara Dia mengakui bahwa Lut memang sering bertemu dengan tokoh politik Namun ia menapik usulan penundaan pemilu 2024 Didesain oleh Lut Pak Lut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik Itu kan mungkin dilakukan Pak Lut untuk Membrief perkembangan terkini Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan Itu dari ide Pak Lut itu enggak ada Kata dia kepada CNN Indonesia.com Makin ramai teman-teman terkait wacana penundaan pemilu Lut Bin Sar Panjaitan adalah representasi dari orang istana Yang mana beliau ini mendapatkan informasi Mengenai ada 110 juta masyarakat Yang mana masyarakat ini menginginkan penundaan pemilu Karena tidak ingin 110 triliun katanya ini Digunakan pemilu di 2024 Dan menginginkan ini pemilu ditunda Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman Apa yang disampaikan Lut seolah Mengamini terkait wacana-wacana tersebut Karena saya tidak melihat ketegasan dari Lut Harusnya Harusnya teman-teman Kalau dia taat konstitusi Harusnya menolak dengan tegas Wacana penundaan pemilu 2024 Tetapi yang terjadi malah Sebaliknya teman-teman Bahwa ini aspirasi masyarakat Yang menginginkan penundaan pemilu 2024 Nah kalau kita melihat teman-teman Jabatan Presiden Jokowi ya kurang lebih 2 tahun Dan kalau digelar pemilu itu di 2024 tanggal 14 Februari Ini sudah bulan Maret Berarti ya sekitar 2 tahun Jabatan Presiden Jokowi Dan kita melihat bahwa IKN ini perlu dana yang cukup besar Dan perlu waktu untuk mengerjakan Pindah ibu kota negara Dan kalau Pak Presiden Jokowi tidak menjabat sebagai Presiden Kemudian diganti oleh Presiden yang tidak sevisi Mungkin juga Pembangunan IKN itu tidak diteruskan Seperti halnya kalau kita melihat teman-teman Waktu Gubernur DKI Jakarta di masa Ahok Di masa Ahok membangun reklamasi di Teluk Jakarta Itu dibangun oleh Ahok Nah ketika ada pergantian kekuasaan Gubernur DKI Jakarta Kemudian memilih Anies Baswedan sebagai Gubernur Itu dihentikan reklamasi Buyar teman-teman program yang Diakinakan oleh Ahok Basuki Cahaya Purnama Karena Pak Anies tetap pada pendiriannya Yaitu stop reklamasi Nah kalau nanti teman-teman Kalau nanti Presiden yang terpilih misalkan Anies Baswedan Terus Anies mengatakan stop pembangunan IKN Bisa ambiar teman-teman program dari Pak Jokowi Karena itu sangat wajar Kalau ada wacana penundaan pemilu 2024 Mungkin ada kaitannya dengan Program-program Pak Jokowi yang belum berlanjut Karena untuk membangun IKN Ini tidak bisa dengan waktu setahun dua tahun Ini perlu waktu yang cukup lama Karena membangun Ibu Kota Negara Dan hari ini kita sudah lihat Ada kepala otorita yang sudah dilantik oleh Presiden Jokowi untuk Menangani terkait IKN tersebut Jadi itu teman-teman Terkait apa yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan Terkait penundaan pemilu dan perpanjangan Masa jabatan Presiden Katanya dari rakyat Rakyat yang menginginkan Terkait penundaan pemilu dan Terkait perpanjangan masa Presiden Jokowi Nah kalau wacana itu Terus bergulir dan Ini direalisasikan oleh DPR dan MPR Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentu ada yang diuntungkan Siapa yang diuntungkan? Ya pejabat penguasa saat ini diuntungkan Karena mestinya pemilu ini Pemilunya diuntur Maka jabatan MPR, DPR ya diperpanjang Enak Enak menjadi pejabat yang Masa kerjanya itu diperpanjang Ini sangat berbeda dengan sikap Yang ditujukan Pak Anies Baspedan Pak Anies mengatakan teman-teman Dia tidak mau perpanjangan jabatan Gubernur DKI Jakarta Tegas dia katakan Karena apa? Dia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun Maka dengan tegas Dia tidak mau perpanjangan Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Ini sangat berbeda teman-teman Dengan sikap dengan pejabat-pejabat yang lain Yang menginginkan penundaan pemilu 2024 Ini salah satu pemimpin yang bisa diandalkan Sebenarnya untuk menjadi jalan presiden 2024 Karena tegas Tegas dengan konstitusi Tegas dengan aspirasi rakyat Tegas dengan amanah reformasi Karena reformasi kemarin perjuangan cukup berat Untuk melengsarkan Pak Arto Ini sangat berisiko Tetapi oleh para aktivis, oleh mahasiswa Tetap digelurakan terkait suksesi kemimpinan Terkait reformasi yang harus terjadi Estafet kemimpinan Itu disuarakan Dan sekarang Lah kok mau dikhianati Pemilu yang biasanya digelar 5 tahun sekali Ini mau ditunda Ini kan mengkhianati amrat reformasi Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut beberapa teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax